Kali ini DMS TV tengah berada di Royal Besaran Heritage Resto Art Gallery and Venue and Space yang ada di Jalan Raya Colomadu. Persisnya ada di sebelah barat de Colomadu. Bangunan yang ada di Royal Besaran ini artistik sekali dan masih asli, mempunyai nilai heritage sangat tinggi. Royal Besaran ini dulunya adalah rumah milik Mangkunegoro IV, Surakarta yang untuk saat ini kegunaannya diperuntukkan untuk gelaran pameran lukisan dan resto dengan menu Nusantara. Artinya menu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia disediakan. Bukan hanya itu saja, sedikit ada tambahan masalah menu dari Belanda ke Belanda-Belandaan. Kali ini suasananya cukup familiar sekali, udaranya tampak mendukung. Nah di sini pada saat ini tengah ada semacam pameran lukisan khusus untuk lukisan wajah dari Presiden Insinyur Joko Widodo. Puluhan lukisan beliau kali ini dipajang di dalam galeri Royal Besaran. Untuk bagi mereka yang tengah berada di luar kota Solo, sangat mudah sekali jangkauan untuk datang ke sini untuk silaturahmi. menikmati lesatnya hidangan-hidangan khusus antara, serta menikmati puluhan karya lukis dari berbagai seniman asal kota Solo. yang kali ini mereka melukis wajah Presiden Jokowi dari berbagai sisi. Serasa ketika berada di Royal Besaran ini, sepertinya kita dibawa terkenang masa lalu. Ini semua heritage asli peninggalan dari Mangkunegoro 4. Kursi-kursinya pun masih asli, yang usianya sudah ratusan tahun lalu. Benar-benar masih meninggalkan nilai sejarah yang sangat tinggi. Ornamen bangunan rumahnya pun masih asli, khas. Belanda, Jawa pada saat itu tempat duduk kursi-kursinya, bangunannya bahkan bentengnya ada, bahkan atapnya pun yang merupakan shank dengan ketebalan cukup tebal ini, kalau bagi orang Jawa biasa menyebutnya hal. Nah, monggo silahkan. Kali ini kita mulai memasuki ruangan tengah, dengan puluhan lukisan Presiden Joko Widodo. Perinsinyur Joko Widodo. Nah, ini benar-benar luar biasa sekali ini. Dari berbagai posyel, tentang Presiden Insinyur Joko Widodo itu ada di dalam lukisan yang ada di besaran, royal besaran ini. Nah, ini ketika seorang Pak Jokowi tengah bermain panah saat merenung. Nah, ini di ruangan utama. Nah, di ruangan utama yang ada di Royal Besaran, Colomadu, Karanganyar, Surakarta. Menariknya, semua bangunan ini masih utuh dan asli. Baik itu dinding dengan ketebalannya lebih dari 30 cm, termasuk lantainya juga masih asli lantai ratusan tahun yang lalu. Nah, kali ini Pak Jokowi tengah tukang kayu ya, karena kan dulunya Belia itu sebelum jadi Presiden. Belia adalah tokoh dari pembuatan peralatan rumah tangga yang dari kayu. ini. Rasanya tepat sekali, jika puluhan lukisan yang dibaca di sini merupakan lukisan dari puluhan karya seniman dari Solo ini, yang kesemuanya melukis sosok seorang Presiden Jokowi dari berbagai Porsche. cukup menarik. Nah, dan sepertinya sangat layak sekali jika karya lukisan yang menggambarkan sosok seorang Presiden, yang diperlukan oleh inginyur H. Jokowi, yang diperlukan oleh inginyur H. Jokowi, ada dan dipaca di Royal Besaran. Royal Besaran ini selain galeri dengan berbagai lukisan, juga di Royal Besaran ini pengunjung bisa dimanjakan dengan makanan khas Nusantara. Artinya makanan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini bisa dinikmati kelesatannya. Bukan hanya itu saja, selain bisa menikmati lesatnya makanan khas Nusantara yang lebih mengingatkan kebesaran raja-raja baik itu, Keraton Kasunanan Surakata di Meret juga pure mangku negara. Betapa indahnya rumah saat itu. Ornamen gaya Belanda dan Eropa khususnya Belanda. Ini masih utuh semua dari piang penyangganya sampai ke atap langit-langitnya masih asli semua dari bahan kayu jati dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Serasa kita dibuat teringat akan zaman kebesaran kerajaan tempoh dulu. Baik itu kerajaan pura mangku negaraan, Kasunanan Surakarta di Meret juga Pakualaman Yogyakarta dan Kasultanan Ngayuh Jakarta di Meret. Intinya belum sampai di Solo lah kalau tidak sempat singgah bareng sejenak ada di rumah besaran yang ada di Colomadu Karanganyar ini. Nah, heritetnya sangat tinggi sekali. Dari ornamen-ornamen baik itu lantai, keramik, pintu, jendela, kesemuanya masih asli dan utuh. Peninggalan dari Mangku Negara IV. Pemiliknya adalah Raja Mangku Negara IV yang sudah ratusan tahun lalu. Demikian JNSTV melaporkan dari Royal Besaran Colomadu Karanganyar, Surakarta. Selamat menikmati! Terima kasih.